Intro Halo Traders, kembali dengan Asido Situ Morang dalam program VB's Morning Call. Memulai pedagangan pagi ini kami laporkan pada penutupan pedagangan kemarin, bursa saham Amerika mulai pulih dari penurunan dan bergerak mix, imbas naiknya harga minyak. Dow Jones tutup turun tipis 0,0% dengan turunnya saham JP Morgan, sementara S&P 500 ditutup naik 0,1% dengan kenaikan saham sektor energi yang memimpin 6 sektor yang lebih tinggi lainnya, sementara Nasdaq juga ditutup naik 0,15%. Dari bursa Asia dibuka mix terkait penantian pemulihan mata uang yuan, Nikkei naik 0,05%, Kospi turun 0,2% dan AX200 naik 0,25%. Sementara dari pasar komoditas, harga emas melambung ke level tertinggi sejak 20 Juli lalu, penguatan emas didukung melemahnya dolar dan ekuitas global akibat kekhawatiran devaluasi mata uang Tiongkok. Emas sport LLG naik 1,3% pada $1.124 per troy ounce, sementara harga minyak bangkit dari posisi terendah 6 tahun pada penutupan Rabu kemarin, terpengaruh melemahnya dolar dan menurunnya persediaan minyak mentah Amerika Serikat. Harga minyak pada bursa bernyaka WTI untuk kontrak bulan September naik 0,51% pada $43.30 per barel. Sementara dari pasar valuta asing, dolar anjlok terdorong munculnya keraguan kenaikan suku bunga Amerika bulan September nanti dengan adanya devaluasi yuan. Euro terhadap USD naik 1,05% pada $1.1156, ponseli terhadap USD naik 0,26% pada $1.5610, sementara USD terhadap yen Jepang turun 0,73% pada $1.2420. Sementara dari pasar modal Indonesia, pada penutupan perdagangan hari Rabu kemarin, indeks harga saham gabungan tercatat turun sebesar 3,1% ke level $4.479,49. IASG bergerak dalam tekanan reaksi pasar atas PBOC yang secara resmi menurunkan nilai yuan untuk tujuan menjaga nilai tukar yuan agar tetap stabil pada tingkat yang wajar. Hal tersebut menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara saham-saham yang menarik untuk dicermati hari ini adalah TLKM, WSKT, KLBF, dan SSMS. Demikian program VBIS Morning Call pada pagi ini. Sampai berjumpa pada edisi berikutnya. Selamat berinvestasi. Salam VBIS! Terima kasih telah menonton!